Oke, sekarang kita akan buatkan tutorial lagi mengenai pandangan detail dan pandangan setempat dan langsung kita praktek di Solidwork Oke, kita mulai kita buat dulu medianya bikin ini aja seperti poros gitu Oke, kemudian kita kasih dimensi 100 aja ini 12, 25 kemudian 50 sama nih ini juga sama kemudian ini 30 oke, ini 5 mili aja kemudian langsung revolve aja oke kemudian kita potong atau kita bikin groving disini 1 mili aja oke, revolve cut oke kemudian kemudian potong 1 mili udah oke nah, kita udah bikin seperti ini kemudian kita bikin plan buat bikin sepi nya front langsung klik face nya oke klik kanan sketch normal tool kita bikin slot R4 ini R4 aja 20 12 kemudian di extrude cut 4 mili oke seperti ini seperti ini kemudian kita save kita bikin make drawing oke kemudian tinggal ambil ini front nah, kita sekarang akan buatkan pandangan detail dan setempat nah jadi kalau untuk pandangan detail kita hanya mendetailkan saja jadi apa yang perlu didetailkan nah, ini disini kita perbesar nah kalau untuk standar ini kita harus ini harus ada skala dan apa namanya skala dan detailnya jadi kita harus berjelas disini nah oke jadi seperti ini kita akan menunjukkan ininya nih groupingnya nah ini harus karena disini kecil kan otomatis sekarang harus kita perbesar dan perbesaran itu kita harus tunjukkan skalanya skala dan apa namanya perbesarannya itu biar orang itu paham bahwa ini oh iya ini diperbesar kemudian ini adalah apa perbesarannya atau detail namanya pandangan detail kemudian untuk pandangan setempat kita harus buatkan disini ya kita harus buatkan pandangan setempat itu kita akan menunjukkan ukuran slot ini jadi kita harus projekkan dulu ini seperti ini oke selamat menikmati selamat menikmati seperti ini kalian tinggal detail kan saja ininya selamat menikmati mengetelkan ini saja slotnya saja jadi yang kalian tunjukkan itu slot bukan apa bukan lain jadi artinya setempat itu kita hanya menunjukkan menunjukkan ini oke untuk dimensi kita pilih oke oke yang kita tunjukkan hanya ini selamat menikmati